Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini Kami bersama anak-anak PPA Sangat bersyukur atas ni'mat Dan rahmat yang Allah berikan kepada kami Dimana hari ini hari Ahad Tepatnya tanggal 4 Desember 2022 Tadi pagi jam setengah 8 Tadi pagi jam setengah 8 WIB kami Bersama anak-anak PPA Sebagian santri-santri yang berbaju putih ini Kami ikut sertakan Lomba Hadroh Sekecamatan Galang Lomba Hadroh Sekecamatan Galang Yang diadakan oleh Bapak Camat Putirambi Yang diadakan di halaman Kantor Kecamatan Galang Dan kebetulan tadi pagi juga Acaranya adalah Pelantikan Ketua Laski Kecamatan Galang Pelantikan Ketua BKMT Sekecamatan Galang Pelantikan Bunda Paut Kecamatan Galang Dan Acara inti Yaitu Acara Pembukaan Perlombaan Dan ikut serta menjadi Salah satu peserta Lomba Hadroh Alhamdulillah Suri ini Jam sudah menunjukkan Jam setengah empat Selesai kita menjalankan Surat Nasar Kami balik Ke PPA Bersama anak-anak Tim Hadroh PPA Bukan membawa Bukan hanya membawa Perut kenyang Bukan hanya sekedar Membawa Air Untuk menghilangkan dahaga Tetapi Anak PPA Santri-Santri PPA Pondok Pesantren Agro Hari ini Adalah hari bersejarah Dimana PPA Yang ikut serta Lomba Hadroh Di kecamatan Mendapatkan Juara Satu Juara Satu Tingkat Kecamatan Perlombaan Hadroh Tingkat Kecamatan Khususnya Di tahun 2022 Piala ini Kami bawa Dari kecamatan Kami berharap Anak-anak Bukan hanya Sekedar membawa Piala Keberhasilan Juara satu Tapi bagaimana Supaya Piala ini Bisa menjadi Motivasi Anak-anak kita Inspirasi Sekaligus Menjadi suatu Dorongan Kepada Anak-anak kita Agar lebih Berprestasi Khususnya Memberikan Prestasi Bukan hanya Di tingkat Desa Tingkat Kelurahan Tingkat Kecamatan Bahkan Di tingkat Kota Maupun Provinsi Bahkan Di internasional Insyaallah Doakan Anak-anak kita Semoga Anak-anak ini Bukan hanya Prestasinya Bukan hanya Piala Tapi mereka Juga punya Prestasi-prestasi Yang lain Di antaranya Prestasi Yang bisa Diakui Di tengah-tengah Masyarakat Yaitu Membawa Piala Ahlakul Karimah Piala Keimanan Piala Ketakuan Piala Daripada Rasa Untuk Senantiasa Tunduk Patuh Taat Atas Perintah Perintah Daripada Allah SWT Dan Menjauhi Daripada Larangan Larangan Allah SWT Itulah Piala Piala Yang paling Sempurna Adalah Piala At-Takwah Semoga Dengan Piala Yang kami Bawa Dari Kecamatan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Gambaran Bahwa Anak-anak Kita Bukan Hanya Membawa Piala Juara Satu Tapi Piala Ketakuan Juga Bisa Terbawa Dunia Dan Akhirat Terima kasih Atas Partisipasinya Terima Kasih Waktu Waktunya Untuk Ibu Bapak Saudara Saudari Yang selalu Mengikuti Acara Acara Kami Agenda Agenda Kami Dan Tentunya Doakan Kami Semoga Anak-anak PPA Terus Berjaya Berkembang Maju Dan Terus Berjalan Di jalan Yang sesuai Dengan Ajaran Junjungan Kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Wabarakatuh Takbir Wabarakatuh Takbir Wabarakatuh Sallallahu Alhamdulillah Nabi Sallallahu Wabarakatuh 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 Wabarakatuh